Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di video ini Kali ini kita akan membahas tentang Kondisi Geografi, Demografi, dan Etnografi di Timur Tengah Pertama-tama kita akan membahas dulu Apa itu sebenarnya Timur Tengah Kemudian kita juga akan membahas juga Kondisi Geografi yang ada di Timur Tengah Selanjutnya kita akan membahas juga Tentang Etnografi Masyarakat yang ada di Timur Tengah Selanjutnya kita akan membahas tentang Tantangan dan peluang yang ada di Timur Tengah Mari kita mulai Pertama kita akan membahas dulu Apa itu sebenarnya Timur Tengah teman-teman Timur Tengah sendiri menurut sebagian pengamat Adalah negara-negara yang kurang lebih jumlahnya Sekitar 25 negara Negara apa saja kah itu? Yang pertama adalah negara-negara Liga Arab Yang total jumlahnya mencapai 22 negara Ditambah dengan 3 negara tetangga mereka Yaitu Turki, Iran, dan juga Israel Dan sebagian pengamat membagi negara-negara ini Menjadi beberapa bagian Yang pertama negara yang kurang maju Seperti antara lain Komoros Kemudian Mauritania, dan Yaman Kemudian ada juga negara yang disebut dengan negara teluk Negara-negara petrodolar yang kaya minyak Seperti negara Qatar, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, dan lain sebagainya Kemudian ada juga yang disebut dengan negara masyrik Negara ini ada di tengah dan juga sebagian ada di wilayah Afrika Utara Seperti Syria, kemudian Yordania, Libanon, Palestina, dan juga Mesir Dan ada juga satu wilayah yang disebut dengan Maghrib Yang wilayahnya ada di bagian utara dari benua Afrika Seperti Al-Jazair, Maroko, Tunisia, dan lain sebagainya Dan tambahannya tentu saja 3 tetangga mereka Yaitu Iran, Turki, dan juga Israel Lalu bagaimana kondisi geografi dan juga demografi yang ada di Timur Tengah Pertama-tama kita harus memahami bahwa Timur Tengah berada Di titik pertemuan antara 3 benua Yaitu wilayah Asia, Afrika, dan juga Eropa Maka Timur Tengah merupakan salah satu tempat paling penting bagi peradaban manusia Timur Tengah sendiri merupakan jalur dagang penting sejak berabad-abad bahkan sebelum masehi Selain itu, berbagai peradaban besar pernah melintas dan juga menguasai wilayah ini Maka wilayah ini merupakan titik temu antara berbagai peradaban Ada peradaban kuno, peradaban modern, dan juga peradaban helenistik atau peradaban Yunani kuno Selain itu, di masa modern, negara-negara Timur Tengah ini selanjutnya mengalami berbagai perubahan Dan pengaruh dari berbagai peradaban, terutama sekali peradaban Islam Dan yang pertama mari kita bahas dulu tentang kondisi geografis dari Timur Tengah Yang pertama-tama, kita harus mengetahui bahwa Timur Tengah terdiri dari padang pasir yang sangat luas Ada dua padang pasir penting yang ada di Timur Tengah Yang pertama yang biasa disebut dengan Ar-Rub-ul-Kholi atau 1.40 Yang dimaksud dengan Ar-Rub-ul-Kholi ini, lokasinya berada di sebagian wilayah Saudi Arabia, Yaman, dan sebagian negara-negara Teluk Tempat ini merupakan padang pasir tandus yang sangat luas, yang tidak bisa dihuni oleh manusia Selain itu, di wilayah Afrika, juga ada Gurun Sahara, yang merupakan padang pasir, yang merupakan salah satu padang pasir terluas di dunia Maka Timur Tengah memiliki iklim yang kering, dan di saat musim panas, suhunya juga sangat tinggi Selain itu, selain ada padang pasir yang sangat luas, sebagian wilayah Timur Tengah juga merupakan wilayah pegunungan yang sangat subur Yang paling penting adalah pegunungan di wilayah Zagros, yang ada di Iran Yang merupakan salah satu sumber kehidupan penting bagi masyarakat Iran, dan menjadi awal bagi kemunculan peradaban Persia Kuno Selain itu, di wilayah lain, terutama di wilayah Afrika Utara, ada pegunungan Atlas, yang merupakan wilayah pegunungan penting di wilayah Timur Tengah juga Selain itu, teman-teman sekalian, wilayah Timur Tengah juga dikaruniai kekayaan alam, dengan berbagai hasil bumi yang luar biasa Yang salah satunya yang paling penting adalah minyak dan gas alam Dan wilayah Timur Tengah merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia, yang salah satunya adalah di Iran, Qatar, dan Saudi Arabia Selanjutnya, selain itu, selain minyak dan gas alam, berbagai hasil bumi lain juga dimiliki oleh wilayah Timur Tengah Selain itu, selain kekayaan alam tersebut, juga ada kekayaan air Selain minyak, ternyata wilayah Timur Tengah juga memiliki kekayaan air Bahkan Saudi Arabia, meskipun dia tandus di atas, tetapi dia juga memiliki potensi besar dari perairan, terutama dari air laut Dan Saudi Arabia bahkan berusaha memurnikan air laut dan juga kemudian mengkonsumsinya Selain itu, Timur Tengah saat ini sedang menghadapi masalah Karena sebagian besar ekonomi mereka bergantung kepada minyak, terutama di negara-negara teluk Dan saat ini, mereka sedang mengusahakan diversifikasi ekonomi yang tentu saja memerlukan banyak usaha dan perjuangan Lalu selanjutnya, seperti apa sebenarnya demografi penduduk di Timur Tengah? Timur Tengah sendiri memiliki keragaman etnis yang luar biasa Sebagaimana kita tahu, wilayah Timur Tengah pernah dikuasai oleh berbagai kekaisaran besar Kekaisaran Mesir, ada kekaisaran Yunani, ada kekaisaran Romawi Dan berbagai wilayah-wilayah penting lainnya yang pernah menguasai Timur Tengah Karena itu, ada keragaman etnis yang luar biasa di Timur Tengah Namun, secara umum, ada empat ras yang menguasai Timur Tengah Yang pertama adalah bangsa Arab Yang dahulu berasal dari Yaman, kemudian bergerak ke wilayah utara Dan selanjutnya, menguasai banyak sekali wilayah Timur Tengah, terutama di masa Islam Selain itu, ada juga ras Persia Yang kebanyakan berada di wilayah Iran dan sekitarnya Mereka berbicara dengan bahasa Persia Dan sebagian juga sudah membaur di berbagai wilayah lain Dan berbicara bahasa Arab, seperti yang ada di wilayah Irak Selain itu, ada juga ras Turki Yang pusatnya tentu saja berada di negara Turki Tetapi sebagian dari penduduk Turki juga menyebar di berbagai wilayah lainnya Dan sebagian juga sudah menyatu dengan masyarakat yang berbahasa Arab Selain itu, ada satu ras penting lagi yang ada di Timur Tengah Yaitu orang-orang Kurdi Orang-orang Kurdi ini terpecah ke beberapa negara Salah satunya ada di Turki, kemudian Iran, kemudian Irak, dan juga Syria Meskipun jumlah mereka besar dan mereka memiliki bahasa dan peradaban yang memiliki ciri khas tersendiri Namun hingga saat ini, bangsa Kurdi ini belum memiliki negara sendiri Dan masih terpecah di berbagai negara tersebut Hal ini tentu saja menimbulkan konflik di beberapa tempat Karena keinginan mereka untuk merdeka Sementara negara-negara yang menguasai wilayah mereka Tidak ingin wilayahnya lepas dari kekuasaan mereka Dan wilayah Timur Tengah juga merupakan wilayah yang memiliki pertumbuhan penduduk paling cepat di seluruh dunia Sampai tahun 2016, wilayah Timur Tengah ini berkembang beberapa ratus persen Dan saat ini, hingga tanggal tahun 2016, kurang lebih penduduknya mencapai 414 juta penduduk Dan masih terus berkembang Selain itu, dari sisi urbanisasi, Timur Tengah merupakan salah satu wilayah Dengan tingkat urbanisasi tertinggi di dunia setelah wilayah Amerika Selatan Kota-kota besar di Timur Tengah dipenuhi dengan banyak sekali pendatang Baik dari luar maupun dari wilayah pedesaan Kota-kota seperti Cairo, Abu Dhabi, dan lain sebagainya Itu menjadi pusat-pusat ekonomi baru yang berkembang pesat di Timur Tengah Selanjutnya dari sisi bahasa dan budaya Kebanyakan negara-negara di Timur Tengah menggunakan bahasa Arab Sebagai bahasa percakapan sehari-hari Selain itu, ada bahasa-bahasa penting lain yang juga menyebar dan digunakan oleh masyarakat Timur Tengah Antara lain bahasa Persia, bahasa Turki, dan bahasa Kurdi Selain itu, di beberapa wilayah ada pula bahasa-bahasa lain yang digunakan Seperti bahasa Amaziriah yang digunakan oleh penduduk di bagian utara dari benua Afrika Sedangkan mengenai agama, mayoritas penduduk Timur Tengah beragama Islam Namun ada pula agama-agama lain yang juga cukup besar di Timur Tengah Seperti agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi, dan beberapa agama-agama minoritas yang muncul belakangan Seperti Bahaya, Druze, dan lain sebagainya Hal penting lagi yang perlu kita ingat adalah adanya konflik dan juga permasalahan politik yang ada di Timur Tengah Yang itu merupakan bagian dari efek penyebaran ras dan bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah Salah satu yang paling penting tentu saja konflik Israel-Palestina Yang hingga saat ini merupakan salah satu masalah dan konflik politik paling rumit yang belum terpecahkan Selain itu, ada juga konflik antar beberapa sekte Seperti Syiah dengan Sunni, dan lain sebagainya Namun sebenarnya, teman-teman sekalian, pengembangan ekonomi di Timur Tengah begitu potensial Beberapa negara-negara Timur Tengah memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi Bahkan sampai di atas 7% Seperti Uni Emirat Arab dan bahkan Saudi Arabia Dengan usaha diversifikasi ekonominya, pertumbuhan ekonominya juga melampaui 8% Selain itu, pendidikan yang semakin modern di Timur Tengah Dan inovasi yang dikembangkan oleh masyarakat di Timur Tengah Juga membuat wilayah ini menjadi semakin kompetitif Selanjutnya yang saya mencapai, saya akan mengakhiri dengan kesimpulan, teman-teman sekalian Yang pertama, secara geografis kita dapat simpulkan bahwa wilayah Timur Tengah Merupakan wilayah yang sangat luas dan juga beragam Dan secara umum dipahami sebagai wilayah-wilayah Yang merupakan negara-negara Liga Arab yang berjumlah 22 negara Yang terbentang dari ujung Maroko sampai ke Iran Dan kemudian juga selain 22 negara Liga Arab itu Ada juga 3 negara non-Arab yang menjadi tetangga mereka di Timur Tengah Yaitu Israel, Turki, dan juga Iran Selain itu secara geografis Wilayah Timur Tengah terdiri dari padang pasir yang sangat luas Mereka memiliki iklim yang kering Sehingga itu, sehingga mereka banyak mengandalkan perdagangan Dan juga peternakan di masa lalu Dan sekarang, wilayah Timur Tengah memiliki banyak sekali Kandungan minyak dan juga gas alam Yang dianggap sebagai yang salah satu yang terbesar di dunia Selain itu, selain wilayah yang kering Ada pulau wilayah subur di wilayah Timur Tengah Yang biasa disebut dengan Bulan Sabit Subur Yang ada di sebagian wilayah Irak, Iran, dan juga Mesir Dan ada beberapa penggunungan yang ada di Timur Tengah Seperti di wilayah Pegunungan Zagros di Iran Dan Pegunungan Atlas yang ada di Afrika Utara Selain itu, etnis yang mendominasi peradaban di Timur Tengah Ada beberapa etnis penting Yang pertama, etnis Arab Kemudian etnis Turki Kemudian etnis Persia Dan ada juga etnis Kurdi Yang cukup dominan Namun masih terpecah ke dalam beberapa negara Demikian teman-teman, pertemuan kita hari ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan jangan lupa dibaca juga materi yang sudah kami lampirkan di halaman MOX Sampai ketemu lagi insyaallah Wassalamualaikum Wr. Wb